Pertemalkan nama saya Farhan Agam Refera Perkenalkan nama saya Muhammad Fahid Manaswara dari Perkenalkan nama saya Nabil Yandardi Nama saya Nama Lenga dari Teknik Elektro 2021 Perkenalkan nama aku Elda Misha Putri Halo guys, kenalin nama aku Nurul Fajria dari Jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem Angkatan 21 Perkenalkan nama saya Muhammad David Fabian Halo kawan-kawan dan udah uni semuanya Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan dari Jurusan Matematika dari Angkatan 2021 Salam kenal semuanya Nama saya Araudah Fahid Manaswara Saya Biasa Driban Fahidia Saya dari Jurusan Teknik Komputer Angkatan 21 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fitri Roji dari Jurusan Fisika Angkatan 21 Saya Fina Farah Madani Zular Angkatan 2021 dari Jurusan Teknik Industri Perkenalkan nama saya Dini Rianto dari Jurusan Teknik Komputer Angkatan 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Rizki Hendino Putra dari Perkenalkan nama saya Dini Upinto Dinopit Saya berasal dari Hubungan Internasional Angkatan 21 Dan inilah video dari kelompok 2 Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh dengan cepat Dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke depannya Secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat dengan tajam Jadi sebenarnya kamu tahu nggak sih apa itu teknologi? Teknologi adalah sebuah sarana atau sistem Yang memberikan kemudahan bagi umat manusia Oleh karena itu, teknologi sangat berguna untuk era sekarang Apalagi untuk teknologi digital yang bisa berkembang setiap harinya Apakah manfaat adanya teknologi? Manfaat dari adanya teknologi tentu sangatlah banyak Contohnya manfaat di dunia telekomunikasi Manfaat di dunia bisnis Manfaat di bidang pendidikan Secara umum, teknologi bermanfaat untuk mempermudah penggunanya Dapat mengajarkan semua hal dengan lebih cepat dan singkat Semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan lebih baik Secara khusus, teknologi bermanfaat untuk membantu kegiatan mendidik anak Agar tidak lagi gagap teknologi dan dapat mempermudah Untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar Dan sebagai sebuah sarana eksplorasi Untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam menyelesaikan pekerjaan Apa manfaat dari adanya teknologi? Manfaat dari teknologi adalah Mempermudah komunikasi Mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia Waktu yang digunakan juga lebih efisien untuk mendapatkan informasi Informasi yang diperoleh juga lebih akurat Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru Yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia Di samping berdampak positif Teknologi ternyata dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan Seperti Yang pertama, menurunnya sosialisasi antar manusia Hal ini disebabkan karena saat ini segalanya bisa serba online Contoh yang sangat menonjol yaitu Dengan adanya handphone atau smartphone Dua orang dalam satu meja dan ruangan yang sama bisa saling tidak kenal Tetapi dua orang yang berbeda daerah alias jarak jauh bisa saling kenal dan akrab Hal ini tidak seperti sebelum teknologi berkembang pesat Saat kita saling mengenal antara satu sama lain dan memiliki hubungan akrab secara nyata Dengan adanya fitur web, jurnal dan buku online membuat perpustakaan menjadi sepi pengunjung Hal ini tidak seperti dulu Dimana kursi perpustakaan penuh dengan pengunjung yang hobi membaca buku Kalau dahulu anak-anak remaja rajin menabung untuk membeli buku Kalau sekarang mereka menyisikan uang untuk membeli kuota internet Dahulu yang memiliki masalah kesehatan mata disebabkan karena membaca buku dan membaca novel Kalau sekarang kebanyakan orang mengalami masalah kesehatan mata disebabkan Main game online sampai pagi, membaca novel online sampai larut malam Dan scroll media sosial sampai lupa waktu Semakin hari, umat Islam semakin melalaikan kewajibannya Seperti mendirikan sholat Karena kehasikan bermainan HP Tidak hanya itu, dampak dari teknologi sendiri Sangat berdampak terhadap moral, etika, setelah iman yang telah dibangun oleh diri masing-masing Dua, teknologi dapat mengendirikan peran manusia Di arah sekarang, orang berlomba-lomba untuk membuat robot yang diharapkan fungsinya dapat membantu Merengankan pekerjaan manusia Namun, tanpa disadari Robot ini semakin lama akan menggantikan peran manusia Hal ini merupakan hal yang sangat bahaya Karena jika robot bisa menguasai dunia Karena manusia tidak dapat mengontrol robot itu sendiri Tiga, kejahatan cyber atau cybercrime Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit dan penipuan online Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara Sehingga memberikan kerugian yang besar dan sulit sekali dibuktikan secara hukum Tempat, penyebaran malware Malware adalah sebuah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software Penggunanya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software Contoh dari malware ini sendiri adalah virus, worm, keylonger, trojan, spyware, dan sebagainya Kesimpulan, teknologi pada saat sekarang ini sudah seperti kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari kita Hal ini disebabkan teknologi membuat semua aktivitas manusia menjadi lebih mudah Selain memiliki dampak positif Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi membawa banyak dampak negatif bagi kehidupan manusia Namun, hal ini dapat diatasi apabila kita bijak dalam menggunakan teknologi yang ada Terima kasih telah menonton!